Hai assalamualaikum saya ada servisan netbook XU mybook 11g ini serinya kasusnya adalah ketika ini dihidupkan nah itu nyala indikatornya dan ini nongol tapi langsung mati ya kasus ini muncul tiba-tiba kata orangnya ya Nah karena tombol powernya itu merupakan bagian dari keyboard sekarang yang akan pertama kali saya cek adalah flexible keyboardnya nah ini ini udah saya lepas ya dia pakai SSD saya buka ini untuk gampang ngecek Saya kira ini yang kotor ternyata enggak ya ini baterainya baterainya enggak usah kita lepas ya saya akan coba fokus ke sini pin nomor 1 kosong nomor 2 juga kosong nomor tiga ada 3,2 oke ternyata yang ada nilainya itu pin nomor 3 nah sekarang saya curiganya ini konsletnya itu di keyboard makanya nih sekarang kita coba lepas dulu fleksibel keyboardnya kita lepas saya akan coba hidupkan tanpa menggunakan keyboard pin nomor 3 saya shotkan ini ujung yang satu ke pin nomor 3 ujung yang satunya lagi ke ground oke dan hidup ya cara menghidupkannya ya seperti tadi kita harus membuat membuat jalurnya short supaya seakan-akan tombol powernya dipencet nah ini keyboardnya udah nggak berfungsi karena fleksiblenya saya lepas nah ini yang perlu saya jelaskan ketika fleksibel keyboardnya tadi itu dalam kondisi terpasang ini nggak bisa nyala karena ini tuh konslet ya konslet disitu jadi ini dipencet dinyalakan nyala bentar kemudian mati itu karena fleksiblenya masih terhubung sama soket nah ini udah nggak berfungsi ya keyboardnya nah kalau mau ngetik sekarang bisa pakai keyboard eksternal tapi untuk menghidupkan ya harus dengan canet tadi harus bongkar lagi nah biar nggak ribet memang keyboardnya ini harus diganti nah setelah hidup begini ini nggak bisa dipakai ngetik karena fleksiblenya kan kita lepas kalau nggak dilepas nggak bisa nyala kayak gini jadi harus dilepas kalau fleksiblenya masih dalam kondisi terpasang dia akan tetap seperti tadi dihidupkan nyala bentar langsung mati karena masih terhubung fleksibel dengan soketnya itu yang menyebabkan konslet solusinya ya memang harus ganti keyboard full set semuanya nggak bisa ganti sebiji karena dia pakai satu fleksibel jadi satu jalur itu lewat satu fleksiblenya itu semua kalau ada satu yang bermasalah ya harus ganti satu set oke ini sudah bisa hidup kalau kita matikan ya mati seperti biasa tapi untuk menghidupkan ini ya tetap harus dengan cara seperti tadi ini ya ini pin on off nya itu di pin nomor tiga kita short kan satu ujungnya ini ke pin nomor tiga satunya lagi ke ground biar jelas ya oke nyala kalau nggak mau ribet ya memang harus ganti keyboard soalnya kalau ingin menghidupkan ini kan harus dengan cara tadi masa iya harus bongkar bongkar kan ribet banget lagi pula ketika fleksibelnya ini dilepas keyboardnya ini nggak berfungsi buat ngetik karena dia nggak terhubung ini fleksibelnya nggak terhubung sama soket jadi cara yang tadi itu hanya berfungsi untuk menghidupkan doang bukan untuk memfungsikan keyboard ini satu-satunya cara setelah hidup begini bisa kok pakai keyboard eksternal bisa tapi untuk menghidupkannya sekali lagi tetap dengan cara yang seperti tadi pilih mana oke ini sudah nggak ada masalah mesinnya sebenarnya tapi masalahnya ada di keyboard keyboardnya yang putus jalur konslet sehingga tidak bisa berfungsi tombol powernya karena tombol powernya ini adalah bagian dari keyboardnya ini satu set ketika ini bermasalah maka harus diganti semua oke semoga bermanfaat Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih